Hai foods lovers mau lihat update terbaru tentang makanan jangan lupa ya subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Hai foods lovers mana disini pecinta terong sambal ayam kecap dan telur balado Nah bagi kalian yang pecinta makanan badas wajibanget ya guys lihat video kakak cantik satu ini di atas ada Eby yang digoreng kering tadi super enak guys jadi ada tekstur darinya juga coba ini yuk kita masak haluskan 10 bawang merah 6 bawang putih 8 cabai rawit dan 10 cabai keriting nah aku haluskan pakai chopper dari mitochiba setelah halus masukkan 2 sendok Eby yang sudah diredam lalu haluskan lagi sebentar sekarang kita potong terong menjadi dua bagian seperti ini lalu kita goreng sampai coklat keemasan angkat dan sisihkan lalu kita tumis bumbu halus tambahkan tomat serai dan daun salam beri garam gula dan penyedap masak sampai bumbunya matang dan wangi lalu kita siramkan ke atas terong yang sudah digoreng taburi dengan Eby yang sudah digoreng dan daun bawang lalu siap dihidangkan kali ini masak ayam kecap mentega siapkan satu ekor ayam siapkan bawang merah bawang putih cabai keriting garam gula penyedap lalu kita haluskan tuang ke atas ayam lalu aku tambahkan kecap manis indofood yang bikin masakan makin enak ratakan lalu diamkan selama satu jam sekarang panaskan 2 sendok makan butter masukkan ayam serai daun salam garam penyedap dan kecap manis indofood manis gurinya alami dan pasti sehat dan aman kalau mau dikonsumsi sama keluarga masak sampai ayam matang dan bumbunya meresap masukkan tomat kol masak sebentar dan siap dihidangkan bisa juga ditaburi daun bawang ya ini wangi dan enak rasa manis dari kecapnya pas banget gak salah deh masak pakai kecap manis indofood masak apa aja jadi lebih enak ini kecapnya lebih gurih soalnya kedelainan melalui proses pemeraman sama 120 hari wajib banget cobain kecap manis indofood ya bakal bikin masakan kalian jadi manis gurih hari ini aku masak sate telur balado rasanya lengkap manis dan ada pedasnya dan manisnya ini kak banget ya mau tahu rahasianya yuk ikutin resep aku siapkan 10 butir telur rebus lalu kita kerat-kerat dan kita goreng lalu angkat dan sisihkan kita siapkan bumbu halus ada bawang merah bawang putih dan tomat setelah itu kita panaskan minyak lalu kita tumis daun salam dan serai lalu masukkan bumbu halus tumis sampai harum beri garam dan penyedap nah ini rahasia yang bikin manisnya khas kecap manis indofood yang selalu ada di dapur aku aromanya langsung berubah dan warnanya pun jadi cantik tambahkan sedikit air masukkan telur sampai mendidih angkat telur lalu kita tusuk susun di piring silam dengan saus baladonya hiasi dengan bawang goreng dan daun bawang yuk cobain resepnya gimana guys ngiler juga nggak kalian thanks ya guys sudah nonton video kali ini dan jangan lupa nonton video selanjutnya terimakasih sub indo by broth3rmax